Salah satu air terjun yang ada di Lembah Harau dan air terjun ini jarang sekali terekspot Saat ini kami sedang menuju salah satu spot yang menarik untuk dikunjungi Jika dari Padang, Bukit Tinggi atau Kota Payakumbu menuju tempat ini harus melewati Pasar Sarilama kemudian Gerbang Wisata Geopark Harau Kabupaten 50 Kota Saat bertemu dengan pertigaan SMA 2 Kecematan Harau langsung saja ambil kiri melewati depan sekolah tersebut Memang sih jalan di sini hanya muat untuk satu mobil saja jadi harus diperhatikan juga jika ada mobil lain yang ingin keluar bisa-bisa nanti kita jalan kaki Akhirnya kita sampai di lokasi dari sini sudah terasa hembusan angin yang bercampur uap air yang menyapa wajah-wajah kami hmm segarnya udara di sini siapa yang gak kenal dengan lembah harau spot wisata dengan keindahan alamnya apalagi air terjunnya di lembah harau sendiri terdapat beberapa air terjun yang menarik untuk dijadikan sebagai tujuan wisata atau hanya sekedar ngumpul-ngumpul bareng keluarga atau sebagai tempat melepaskan penat setelah bekerja seharian salah satu air terjun yang jarang terekspos adalah Sarasah Donat air terjun yang indah ini terletak masih di jajaran perbukitan Harau namun lokasi ini berbeda dengan biasanya sekarang kita lagi ada di Sarasah Donat ini air terjun ya di depan air terjun ini ada lapangan hijau buat menggelar tikar untuk duduk-duduk seraya dinaungi oleh rimbunnya dedaunan pohon-pohon karet dan pohon-pohon dari tumbuhan liar di sekeliling air terjun ini suasana harau memang tidak terlepas dari tebing batu tegak yang tinggi menjulang yang mana di celah-celahnya terdapat berbagai spesies tumbuhan yang menjadi tirai penghias cadas ini dinding bebatuan yang ditumbuhi oleh lemut dan beberapa spesies tumbuhan menciptakan suasana yang menawan dan menutupi cadasnya dinding bebatuan ini di bawahnya juga mengalir sungai kecil yang merupakan aliran dari air terjun tadi air ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka ini dapat terlihat dengan adanya pipa-pipa yang dipasang warga dari air terjun menuju rumah mereka masing-masing wow dapat air segar tiap saat dan yang jelas itu semua gratis namun jika kamu ingin berenang disini jangan terlalu ke pinggir tebing karena di dasar tebing tersebut terdapat celah yang menjorok ke dalam hijaunya rerumputan disini dan tempat ini sejajar dengan pinggang air terjun membuat seolah-olah air terjun itu terlihat jatuh di dalam sebuah lubang yang besar selamat menikmati warga disini juga membuat bak penampungan air yang dialirkan ke pemukiman dan sisa alirannya dibuang melalui pipa putih ini airnya disini jernih terbukti dengan dasar air yang langsung kelihatan jika kita mengamatinya selain itu juga terdapat hujan-hujan kecil yang berasal dari pecahan air terjun di akar-akar tumbuhan di samping air terjun ini juga terdapat akar tumbuhan beringin yang berurai bak rambut panjang yang terjulai ke permukaan sungai saat ini saya lagi ada di salah satu air terjun yang ada di lembah harau dan air terjun ini jarang sekali terekspos ini salah satu air terjun yang diberi nama oleh masyarakat disini dengan nama Saratsah Donat selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton